Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tani salam jamur indonesia ini barangkali khusus untuk pemula ketika baru memulai khususnya yang memulai membuat backlog tingkat khawatiran kegagalan itu sangat tinggi karena belum mengetahui dan belum berpengalaman terhadap cara memulai usaha ini disini saya menjelaskan tentang ciri-ciri bibit itu berhasil atau tidak itu bisa dilihat dari 3 hari 3 hari atau 4 hari sudah bisa di prediksi sekitar 80% keberhasilan itu nah untuk lebih jelas saya akan menunjukkan ciri-ciri tersebut biasanya bibit tersebut mengalami yang berwarna putih dan kelihatan dia menjalar saya sampaikan bahwa ini sudah langkah awal bibit tersebut berhasil namun kenapa saya sampaikan tidak menjadi jaminan 100% karena setelah bibit ini seperti ini ada lagi halang-halangan yang bisa menyebabkan dia gagal terutama bibit ini diletakkan pada tempat yang salah atau yang kumbung ya pada umumnya barangkali sirkulasinya lambat dalam arti tidak lancar maka bisa menjadikan tempat itu panas sehingga mengalami kumbung tersebut membunuh misilium yang sudah berjalan seperti ini kelihatan ya ini berjalan nah faktor berikutnya juga menjadi yang menjadikan nanti dia bisa gagal adalah faktor alam dan hewan ya misal tikus ya kalau ayam barangkali juga ada seperti kucing yang merusak bibit ini tersebut namun kalau dalam perjalanannya masih tempat ini bisa dikondisikan kemungkinan kegagalan tersebut sangat minim nah seperti ini ini sudah menjadi gambaran ya demikian saya jelaskan bagi teman-teman yang pemula ciri salah satunya kalau sudah mencapai 3 hari ada kendala seperti ini dia putih tapi tidak berjalan misiliumnya nah ini juga menjadi kemungkinannya kalau pun berkembang sangat sulit nanti gagal ya cukup ini yang bisa saya jelaskan mudah-mudahan bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati